Dibilang mau kolaborasi, siaran duet bareng sama siapa, aku gak berani. Jangan dibilang sama Najwa siap langsung mundur saya ntar ya. Siapa lo gitu ya. Oh jangan. Jadi melek nih gue kan. Kalau gak karena doa mama, aku akan bisa dititikin di sampe sekarang. Disiplin, tegas, dan dia tuh care banget sama gizi anak. Orang tua zaman dulu tuh memang hebat. Oke poro konco, sekarang kita masuk di segmen nendang kondang. Nah Mbak Tisa, nendang kondang ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kata kondang. Kondangan? Yang pertama, kondang itu terkenal. Yang pertama, Mbak Tisa, sosok kondang yang selama ini menjadi inspirasi Mbak Tisa dalam menjalani profesi dari kecil sampai sekarang, siapa sih Mbak Tisa? Kalau inspirasi yang emang bener-bener saat ini sekarang, banyak ya. Aku gak bisa menspesifikasikan, aku suka sama ini, aku suka sama ABC. Karena tiap orang itu punya point plus yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kita dalam semua aspek kehidupan. Dan aku tidak bisa menyampaikan semuanya secara keutuhan. Tapi kalau dibilang, siapa yang pertama kali menginspirasi aku untuk berada di sini, untuk jadi apa yang aku jadi sekarang, profesi yang aku tekunin Irakusno. Jadi pertama kali itu Irakusno, karena aku nonton TV dulu, liputan SCTV kan yang paling nge-hits dulu ya jaman-jaman aku. Ya tahun-tahun 97, tahun 98 ya, Irakusno dulu. Jadi ya dia yang pertama kali menginspirasi aku untuk menjadi seorang presenter seperti sekarang. Tapi kalau inspirasi yang lain banyak lah, maksudnya mulai dari tokoh luar, sampai tokoh dalam, dalam kehidupan mereka sebagai seorang manusia. Dan ketika mereka juga berinteraksi sama orang. Jadi aku tidak bisa menunjukkan siapa yang menjadi inspirasi aku secara spesifik. Mungkin Mas juga bisa jadi inspirasi aku kan, tiba-tiba, wah aku juga pengen buat Youtube deh kalau gitu gitu. Selanjutnya Mbak Tisa, sebenarnya Mbak Irakusno sendiri pernah ketemu? Ketemu waktu event, debat pilkada DKI Jakarta. Waktu itu aku lagi liputan di situ. Udah itu aja sih, cuma kalau misalnya ketemu ngobrol, tatap muka secara langsung yang intens gitu, gak belum pernah sih. Termasuk menginspirasi Mbak Tisa dalam membawakan acara Mbak Irakusno itu ya? Enggak sih, dia menginspirasi untuk memilih profesi ini. Tapi kalau stylenya kan enggak ya. Karena orang punya style sendiri sendiri? Oke, selanjutnya Mbak Tisa, tentang kata kondang lagi. Mbak Tisa, sosok kondang yang sekarang sekali ingin menjadi teman kolaborasi Mbak Tisa, cita-cita, siapa sih Mbak Tisa? Enggak lah, kalau sosok kondang jadi teman kolaborasi, enggak aku enggak mau, nanti aku minder. Jadi enggak ada, aku enggak mau kalau... Artinya gini Mbak Tisa, mengidolakan se-tokoh yang mungkin, Saya pengen ini wawancara A, wawancara Fli, sampai sekarang belum kesampaian, dan sekarang pengen dicapai gitu. Enggak ada sih. Enggak ada. Enggak ada. Luar biasa. Jadi jalanin aja sih, kalau aku udah di fase ini, aku jalanin aja gitu. Mengalir lah ya. Mengalir aja. Mau wawancara. Tapi kalau dibilang mau kolaborasi, siaran duet bareng sama siapa, aku enggak berani. Jangan dibilang sama Najwa siap, langsung mundur saya ntar ya. Siapa? Siapa lo gitu ya? Nanti saya sampai. Oh jangan. Ya Allah, Mbak Bumi dan Langit loh. Ini jangan dimasukin ya. Ini jangan dimasukin ya. Semua sampalah ada proses tadi. Mbak Tisa juga bisa mencapai ketatangan itu punya program. Cikgu juga punya program sendiri kan. Oke selanjutnya Mbak Tisa. Mbak Tisa sekarang bisa dibilang menjadi salah satu tokoh, bukan tokoh lah ya, influencer lah. influencer dari segi presenter televisi. Mbak Tisa, sosok yang paling berjasa dibalik kondangnya Mbak Tisa ini siapa sih? Orang tuaku. Setelah mereka tidak mendukungku, mereka yang mensupportku. Ketika aku ada masa-masa ngedown di awal-awal aku berkarir, mereka yang mensupport aku, mereka yang mendoakanku. Jadi kalau dibilang siapa yang paling berjasa, selain ridho dari Allah SWT adalah orang tuaku. Dan kalau di kantor, siapa yang berjasa pasti adalah manager presenter yang memberikan aku banyak kesempatan Kang Divi Lukmansha, kemudian juga Mas Alvito yang pada saat itu juga memberikan aku kesempatan di awal karir aku. Terus juga, aku berjasa juga sama Mbak Nurul Prodex. Aku dulu waktu aku di kabar pasar. Halo Nurul, apa kabar? Halo Mbak Nurul. Aku tuh berjasa, dia berjasa banget sama aku. Karena dia aku bisa belajar. Bukan bisa kan-bukan gimana kan? Aku kan aku bilang, Mbak Nurul itu orangnya sangat-sangat fair Mas ya. Kalau lo bagus, dia bakal bilang lo bagus. Kalau lo jelek, dia bakal ngatain lo jelek sepedes-pedesnya. Tapi aku gak baper kan, tipe kalau orang aku kalau kerja aku gak mau baper. Ngapain aku kerja baper ya? Kalau kerja baper yaudah lo kerja aja sendiri, gak usah kerja sama orang. Ibarat kata gitu kan. Jadi dia itu banyak banget mengkoreksi-koreksi aku, memberikan aku kritik dengan caranya yang khas itu. Tapi itu jadi kayak pecutan buat aku dari yang awalnya dia bilang kayak ada rasa kayak gak percaya sama aku. Sampai akhirnya aku tuh, kan aku tuh bisa waktu dulu maksudnya pegang dialog, pegang program talk show. Itu gara-gara di kabar pasar, dulu tuh kan sering ada dialog ya sama ekonom-ekonom, sama pengamat-pengamat. Singkat itu kan ya? Iya, yang singkat itu sekitar dua segmenan gitu kan. Kadang lihat dua segmen, satu segmen gitu. Nah, gara-gara dari situ tuh aku belajar banyak dialog. Jadi aku tuh betul-betul berjasa sama Mbak Nurul. Salah satu orang yang berjasa bagi aku adalah Mbak Nurul. Yang starting point pertama kali ngajarin aku tuh, dia. Kalau orang tua tadi, ada gak pengalaman yang sangat sekarang mebekas bagi Mbak Tisa terhadap ibu bapak yang menyerangkan Mbak Tisa ABCD yang sampai sekarang? Mungkin Mbak Tisa pernah berbuat salah sama orang tua apa sih Mbak Tisa? Kalau namanya anak pasti banyak ya buat salah sama orang tua. Saking banyaknya aku juga udah lupa apa aja dosa-dosa aku ke orang tua ibarat kata gitu. Cuma kan, ya Alhamdulillah orang tua aku pasti memaafkan apapun itu dosa-dosa aku. Kalau gak tuh gak mungkin, gak mungkin aku bisa sampai saat ini gitu kan. Alhamdulillah orang tua aku juga sehat-sehat aja segala macem. Terhasil ketemu Bapak Ibu apa? Waktu aku ada off-air debat pilkada di Jambi. Double! Dapat duit, silaturami. Apa? Enggak, enggak. Nah, aku dipekal orang yang kalau kerja gak suka bawa anak. Karena ntar konsentrasinya kepecah. Dulu pernah awal-awal aku ada job keluar kota, aku bawa anak. Aku gak konsentrasi sama anakku. Anakku yang, mama dimana? Segala macem. Oh, aku gak suka kayak gitu. Jadi, kalau kerja-kerja. Kalau mau liburan sama anak, yaudah liburan. Tapi aku gak suka kerja bawa anak. Ada waktunya lah ya. Ada waktunya. Aku gak bisa mencampur adukan, anak dibawa, segala macem. Atau pun kalau aku pernah satu kali, dua kali bawa anak ke kantor. Itu emang berarti udah bener-bener kepepet banget. Itu udah gak tenang aku kerjanya, mas. Tapi satu statement orang tua, statement mamaku yang sampai sekarang aku pegang. Dan aku bersyukur banget sama itu. Jadi, perempuan itu harus bekerja. Apapun profesi suami kamu, sebesar apapun penghasilan suami kamu. Jadi, perempuan itu harus bekerja. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi, perempuan itu harus punya pegangan hidup. Dan aku pun juga mungkin tetap bekerja. Karena terinspirasi dari mamaku. Mamaku kan kebetulan juga perempuan yang bekerja ya. Ibu rumah tangga yang bekerja. Pada saat itu bekerjakan main jobnya. Dan dia juga pada saat itu punya side jobnya. Ibarat kata. Jadi, dia pegang keluarga. Kerjaan utama. Semua. Jadi, dia sosok yang aku berpikir. Mamaku aja orang dulu bisa. Kenapa aku enggak? Berarti aku juga harus bisa. Betul. Setuju. Apa yang bisa disampaikan ke orang tua di dalam kesempatan? Mama. Mama, I love you. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah mendoakan aku. Sampai aku bisa sejauh ini. Jadi melek nih gue kan. Kalau enggak karena doa mama. Aku enggak akan bisa dititik ini sampai sekarang. Aku enggak akan bisa mendapatkan apa yang aku harapkan. Dan semoga mama sehat selalu. Papa sehat selalu. Panjang umur. Dan selalu mendoakan aku selama dunia akhirat. Terus di orang tua nomor satu. Wajar ketika ngomong orang tua pasti akan selesai. Karena orang tua jasarnya sangat besar untuk kita. Tapi. Orang yang paling tulus untuk hidup kita. Enggak punya tendensi apapun. Tapi mama tuh seri enggak sih? Tidak bisa memberikan. Ini kalau kamu nanti nanganin si kecil Mika seperti ini. Seperti mama dulu gitu. Iya. Mama aku tuh. Ya ampun hebat banget. Makanya anaknya pada bongsor-bongsor semua. Aku dan adikku tuh bongsor-bongsor pada mama papanya. Maksudnya badan-badan mama aku tuh kecil gitu. Mama aku tuh kalau ngurus anak. Ah gila. Telaten banget. Walaupun dia bekerja dia telaten banget. Aku tuh dulu sempat. Waktu aku enggak punya pembantu. Aku udah hopeless banget. Anakku aku titipin ke orang tuaku di Jambi. Pulang-pulang berat badan anakku naik. Yang dari awalnya kurus. Sebelum. Titipin ke sana? Titipin tiga bulan ke Jambi. Karena enggak ada mbak kan. Balik-balik badannya udah langsung gemuk lagi gitu. Jadi dia tuh emang orangnya tuh disiplin. Tegas. Dan dia tuh care banget sama gizi anak. Keren banget. Gitu. Orang tua zaman dulu tuh memang hebat-hebat. Mungkin karena mama aku orang kesehatan kali ya. Jadi maksudnya lebih. Ya hitungan zaman dulu mungkin lebih ngerti lah. Maksudnya gimana cara merawat anak. Memberikan nutrisi yang baik ke anak. Segala macem. Dan itu juga diturunin sama aku sih. Oke deh. For Conco itu tadi. Ngobrol kita di Sinau Bareng. Kuyon Waton. Dan nendang-gondang bersama sosok presen. Nendang bola enggak? Nendang bola enggak. Presen yang sangat terkenal. Alah enggak mas. Masa di Indonesia. Di TV One. Mbak Fisanoveni. Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daaah. Semoga sehat selalu. Salam sehat selalu tuh. Di masa pandemi salam sehat selalu. Terima kasih atas waktu.